Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips ya Jadi, gimana sih posisi mobil kita di jalan raya? Nah, jadi untuk diketahui bahwa sebenarnya perspektif kita di dalam mobil dan juga di jalan itu agak berbeda ya teman-teman ya Karena apa? Karena di dalam mobil itu sepertinya luas sekali Jadi, mobil kita terasa besar, dimensinya besar, padahal enggak sebegitu amat besar Nah, jadi untuk tips kali ini, gimana sih caranya tahu posisi mobil kita di jalan raya? Ini terutama bagi pemula ya Jadi, yang pertama adalah mobil kita kita umpamakan Dan besarnya itu kalau di sini, dipaskan di jalan itu sebesar setir ini ya teman-teman ya Jadi, contohnya ini setir ini, ini agak mepet ke kiri ya Jadi, kita paskan dengan batas ke kiri Kita lihat spion Nah, itu di situ Itu kita mepet sebelah kiri ya Nah, kemudian kita lihat ke kanan nih Sepertinya kita mepet ke kanan Padahal di spion, kenyataannya kita lumayan jauh dari garis batas yang sebelah kanan itu Nah, jadi memang untuk ngepaskan itu adalah Paskan setir ini Itu dengan garis Garis batas kalau ada ya teman-teman ya Jadi, itu Jadi, ini contohnya yang tadi itu Sebelah kiri Kita mepetkan, jadi benar-benar garis ya Di tengah Iya, di tengah ya Bukan di tengah persis Tapi, di dekat pandangan dari setir ini teman-teman Nah, itu berarti mepet Kalau ini, berarti di sini Itu masih jauh dari sebelah kanan Oke, yuk kita coba jalan Nah, ini sekarang kita posisi Mepet sebelah Garis batas kanan ya teman-teman ya Jadi, kelihatannya kita lewat dari garis batas Tapi, coba kita lihat lewat spion Masih masuk teman-teman Di dalam lajur yang sebelah kiri ini Jadi, mepet garis batas tengah Nah, jadi seperti itu teman-teman Jadi, feel-nya Ini adalah pandangan dari mata supir ya Itu, paskan dengan setir ini teman-teman Nah, itu bahwa Itu sudah berarti sudah benar-benar Posisi kita itu sesuai Dengan mobil yang di jalan raya Nah, seperti ini teman-teman Ini jalan lurus ya Nah, ini setir kita Mepet dengan Garis tengah Nah, kita lihat di spion Nah, ternyata memang Benar-benar Masih agak masuk ya Jadi, lebih aman lah Ini memang kelihatannya memang besar Kalau dari Pengemudi ya Tapi, ternyata juga Kalau dari luar Itu sebenarnya mobil kita juga Enggak besar-besar amat Masuk, masih masuk Dan masih ada space teman-teman Nah, ini Ini kita di sebelah kanan teman-teman Di sebelah kiri kita mepet ke kanan Oke, coba kita Mepet sebelah kiri ya teman-teman ya Nah, ini kita mepet sebelah kiri Nah, ini pas Pandangan dengan Garis yang sebelah kiri Nah, kita lihat di spion Nah, itu mepet dengan garis sebelah kiri Jadi, memang gampangannya seperti itu ya teman-teman ya Untuk membangun feel Tapi, kalau memang sudah dapat feel Jangan terlalu Jadi patokan ya Maksudnya, jangan terlalu teori Jadi, biarkan feel itu mengalir teman-teman Jadi, itu seninya menyetir itu memang Adalah pengalaman Nah, jadi untuk Ngepaskan kita di tengah Seperti itu Jadi, nanti Kalau untuk teman-teman pemula Belajar Lebih bagus di jalan komplek Memang Jadi, nggak terlalu ramai Untuk ngepaskan feel ya Feelnya dapat atau nggak Nah, kita coba lagi nih Ini mepet ke kanan ya Sekarang ya Nah, ini mepet ke kanan Nah, pandangan kita Keliatannya memang Ini Kita kayak Mobilnya udah kelewat batas ya Tapi, nggak ternyata Di spion? Nggak Jadi, memang Untuk mendapatkan feel itu Jangan lupa melihat spion teman-teman Jadi, biar tahu Oh, disitu mobil kita Jadi, biar kelihatan ekornya Teman-teman Nah, ini tips untuk Putar balik ya Teman-teman ya Jadi, usahakan Agak ambil Sedikit Kemudian, tangannya diputar Seperti ini teman-teman Jadi, biar enak teman-teman Nah Putar penuh Kemudian, balikkan pelan-pelan Teman-teman Nah, seperti itu Jadi, memang Kalau mutar setir itu Butuh Jadi, memang ada Beberapa yang Pakai ini Atau pakai gini Itu masing-masing ya Teman-teman ya Tapi Untuk gampangnya Jadi, kalau bisa Sekali putar teman-teman Jadi, jangan 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 grogi ya Jangan grogi Yang penting Itu Yakin aja Sekali putar Itu dapat Itu teman-teman Nah, sekali lagi Kita coba teman-teman Ini kita mepet kanan ya Jadi Mepet kanan Batas kanan Nah, ini kanan Di setir ini juga Kelihatan dari pandangan Ini mepet kanan Kemudian, kita lihat Sepion Juga Oke ya Bener-bener Di sebelah kanan Tapi tidak Sampai keluar jalur Teman-teman Nah, itu Itu feelnya Teman-teman Jadi, memang berbeda Karena Posisi menyetir Itu Di sebelah kanan Jadi, kita memang Untuk Ngepaskan mobil Di tengah Kita Jangan Jangan Kayak seperti ini Teman-teman Kalau kayak gini Kan kita ngepaskan Di tengah Padahal Mobil kita Sebenarnya itu Agak ke kiri Teman-teman Nah, ini Ini contoh yang Ini contoh yang Salah ya Teman-teman Jadi, ini kita Ngepaskan di tengah Padahal Mobil kita itu Kita berpikir Kita masuk ke sini Padahal kita sebenarnya itu Sudah agak keluar Ke kiri Teman-teman Jadi, memang Apa Untuk ngepaskan mobil Di tengah Kita harus Ngepaskan posisi kita Itu agak ke pinggir Nah, itu posisi kita Mobilnya di tengah Teman-teman Karena memang Posisi Duduk kita Itu di sebelah kanan Seperti itu Teman-teman Selamat menikmati